Warga di Dusun Tinggar Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal Kepopaten Mojokerto dihebalkan dengan penemuan jasad pria yang diduga menjadi korban pembunuhan pada Sabtu 13 Juni. Korban bernama M. Ridwan itu ditemukan tewas di tengah area persawahan yang cukup jauh dari permukiman penduduk dalam kondisi luka sobek di bagian perut bagian kiri. Dilansil oleh Surya.co, M. Ridwan yang merupakan warga singkalan RT 13 RW 6 Kecamatan Balong Bindo Kepopaten Sidoarjo itu awalnya pamit kepada istrinya untuk berangkat kerja pada malam hari segera pukul 22 waktu Nisa Bagian Barat dan seharusnya pulang ke rumah pada pukul 8 waktu Nisa Bagian Barat. Lantaran tak kunjung pulang, sang istri kemudian sempat mencari keberadaan korban dan berupaya menghubungi nomor teleponnya, namun tidak aktif. Diketahui M. Ridwan kerja sebagai karyawan di salah satu pabrik sosies di Kepopaten Sidoarjo. Kapolsek Bangsal AKP Sulianto menjelaskan, korban pertama kali ditemukan oleh petani yakni Dami Widodo saat melintas di area persawahan. Penemuan jasad pria itu kemudian dilaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke Polsek Bangsal. Dalam kasus ini, korban diduga dibunuh di lokasi yang berbeda sebab diketahui tidak ditemukan bercak darah di sekitar lokasi kejadian. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah akhirnya dibawa ke rumah sakit Bayangkarapus di Kasumporong Sidoarjo untuk diotopsi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!